Kejaksaan Agung menyebut saudara akan menyerahkan berkas perkara kasus pengadaan menara seluler 4G Bakti Kominfo ke pengadilan. Sejauh ini Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka. Kejaksaan Agung meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menghitung ulang kerugian negara. BPKP menemukan adanya kerugian negara yang lebih besar dari taksiran Kejaksaan Agung sebelumnya. Kejaksaan Agung Burhanuddin memastikan belum ada bukti hukum yang menunjukkan keterlibatan Menkominfo Joni G. Platte dalam kasus ini. Nanti fakta yang terbukti dan ada menyangkut ke beliau, kita tidak akan mendiamkan ini. Yang penting penyidik dan daripada fakta, saya akan tindak lanjut ini. Kemudian, yang kedua. Yang kedua, apakah ini merupakan hasil daripada ekspos Pak? Ya. Yang sudah dijadikan. Ini kemarin kan terjadi daripada ekspos, kemudian hari ini sebenarnya kemarin kita mendapat hasil perhitungan kerugian negara. Proyek pembangunan menara pemancar internet cepat 4G Kemenkominfo ditargetkan untuk mempercepat koneksi internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam perencanaan, Kementerian Kominfo akan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8,03 triliun rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Ada pun kerugian negara sebesar lebih dari 8 triliun dari pengadaan BTS 4G bakti Kementerian Kominfo berasal dari biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung. Ditemukan pula indikasi dugaan penggelembungan harga atau markup serta pembayaran BTS yang ternyata belum terbangun. Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS atau pemancar seluler untuk internet cepat 4G. Terakhir, Kejagung ditetapkan atau menetapkan tersangka Irwan Hermawan selaku komisaris PT Soliteh Media Sinergi. Irwan diduga bermufakat bersama Direktur Utama Bakti Kominfo sehingga jadi pemenang proyek. Sebelumnya, ada juga nama Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rekayasa lelang proyek menara BTS. Lalu ada tiga tersangka lain, Galumbang Menak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali, Akaun Direktur PT Huawei Tech Investment, dan Yohan Suryanto, Tanaga Ahli Utama Human Development Campus UI tahun 2020 yang diduga membuat riset fiktif terkait proyek BTS 4G.